Halo sahabat berbagi kugos channel, senang rasanya saya dapat menjumpai kalian kembali di channel ini Untuk video kita kali ini, saya akan berbagi cara pemasangan kipas angin gantung Sanex tipe FC56 Dan untuk kalian yang ingin tahu cara pemasangan instalasi yang tepat dan benar, kalian simak terus video ini hingga selesai Motor penggerak dari kipas angin Sanex ini dilengkapi dengan ternal push untuk mencegah terbakarnya motor akibat kelebihan tegangan Kipas angin Sanex ini terdiri dari 3 pengatur kecepatan Dengan daya 90W dan panjang keseluruhan baling-baling 142 cm atau 5 inci Sebelum kita memulai memasang instalasi, kalian buka dulu baut penguat dari tiang penggantungnya Kemudian lepaskan karet yang berwarna putih agar memudahkan kalian memasukkan kabel instalasi Setelah kabel masuk pada tiang penggantung, kalian kupas kabelnya dan ikuti cara seperti pada video ini Kabel masuk pada tiang penggantung Sebaik pada tiang penggantung, kini kita pasang tiang penggantung pada motor kipas angin Sebelum kita lanjut pada instalasi, kita kuatkan dulu baut pada tiang penggantung yang melekat pada motor kipas angin ini Pada bagian ini Saya memasukkan kabel berwarna biru yang sejajar dengan kabel yang berwarna merah Kemudian kabel yang berwarna hitam sejajar dengan kabel yang berwarna hitam pada motor kipas angin Setelah dipastikan kabel terpasang dengan baik, kini kita akan memasang cover pada bagian atas motor Sebelum kalian menguatkan baut pengunci pada cover, usahakan cover jangan terlalu mepet pada motor kipas angin Untuk cover berikutnya, kalian pasang pada bagian atas penggantung kipas angin Untuk tahap berikutnya, kita akan memasang baling-baling dari kipas angin Usahakan posisinya jangan terbalik Setelah kalian mengasang baut, jangan lupa bautnya dikuatkan atau dikencangkan Agar tidak mudah terlepas dari motor kipas angin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel pada suite atau pengatur kecepatan kipas angin Agar memudahkan pemasangan instalasi berikutnya Untuk cara pemasangannya, pada kabel yang saya gunakan tadi Terdapat dua warna kabel yaitu biru dan hitam Di sini tetap saya menyambungkan warna biru sejajar dengan warna merah Sedangkan warna hitam sejajar dengan warna hitam pada kabel suite Setelah semua proses ini selesai, kalian boleh menggantung kipas angin pada pelafon Dan kemudian kita akan memasang suite pada dinding Di sini saya menggunakan papan sebagai stun suite agar memudahkan pemasangan suite pada tembok Terima kasih telah menonton! Setelah suite terpasang pada dinding, kini kita akan menyambungkan kedua kabel hitam Yang terhubung dari kipas angin dan suite Di sini tersisa dua buah kabel warna biru yang terhubung dari kipas angin dan suite Untuk kedua kabel yang berwarna biru ini yang terhubung dari kipas angin dan suite Kalian sambungkan ke kabel yang terhubung ke sumber listrik atau ke colokan Untuk menampakannya sahabat berbagi dapat kalian lihat di sini terdapat 3 kabel yang terhubung Dan untuk kabel instalasi dayanya, kalian boleh menyambungkannya ke sumber listrik secara langsung atau menggunakan stiker colokan Baiklah sahabat berbagi sampai di sini video kita kali ini Semoga saja memberi manfaat Jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan ini bernilai ibadah Jangan lupa like and subscribe Terima kasih